And the last spot in the top 10 goes to, I like that, Indonesia! Nama Intan Wisni Permatasari baru-baru ini menjadi sorotan. Gadis asal Indonesia ini lolos masuk dalam babak 10 besar ajang Miss Eco International 2021 yang dikelar di Mesir awal April ini. Lalu inilah momen saat Intan menjalani sesi tanya-jawab dalam babak 10 besar pada 4 April lalu. Sebelum sesi dimulai, Intan sempat meminta bantuan MC untuk menghadirkan penterjemah ke atas panggung. Intanasi yang ilegal adalah di mana ada sesuatu negara dan imigrasi yang disetujui dan diperbolehkan oleh negara tersebut dan memiliki sesuatu persetujuan like perjanjian sesuatu untuk negara tersebut dan menghasilkan sesuatu untuk kelegalitasan tersebut termasuk dalam PBB. Terus mendapat sorotan warganet yang mengkritik ketidakmampuannya berbahasa Inggris, Intan pun memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Selamat pagi, selamat malam dari Dave. Memer maaf atas jawaban aku yang jauh dari kata sempurna dan aku mau pakai translator. Kenapa? Karena aku sangat masih shock kalau aku masuk sekuluh besar. Dan di belakang panggung itu bener-bener se-happy itu. Dan aku tipe orang yang panikan dan aku masih kebawa suasana hectic. Dan kenapa aku pakai translator? Karena aku gak mau terbata-bata. Tapi ternyata aku bener-bener shock pertanyaan itu tentang politik. Dalam unggahannya, gadis kelahiran Tanggeran 23 tahun lalu ini juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia serta sangat berterima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepadanya. Intan sendiri mengawali karirnya sebagai seorang model yang telah memenangkan sejuklah kontes kecantikan. Sebelum berlagak di Miss Eko International 2021, Intan dinobatkan sebagai Miss Eko Indonesia 2020, Miss Global Beauty Queen Indonesia 2019, dan Miss Earth Banten Indonesia 2017. Setelah kesibukannya, Intan juga gemar melakukan kegiatan sosial. Terima kasih telah menonton!